Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel Sesuai dengan judulnya Ini adalah kompilasi tiktok dari Pia Nutella Atau Frensangidaman Aku tuh mau bikin vlog guys, cuman kagak ada yang nonton Jadi yaudah lah ya, langsung aja kita masuk Ke kompilasi tiktok Oh iya, dan jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa klik tombol notification Setiap kali ya aku upload Kalian bisa tau, dan jadi a first Dek, tolong pegangin anak saya sebentar ya Saya keberat berak nih Sebentar aja deh, ini saya udah agak ee di celana Duh, mana sih itu ibu lama banget Dek, gak tau apa nih, bayinya berat banget Berat Nih, kebutayi ya Apa, jangan jadi bayi berak lagi Sabar Gue gak salah liat kan Ancil Nih bayi kok kakinya Kayaknya kakinya naga sih Ya ampun, kasian banget Siapapun, telpon ambulans cepetan Betul-betul apaan tuh Hah, ibu, ibu sadar bu Jangan mati bu, ini anak ibu masih butuh ibu bu Saya minta tolong Rawat dia ya de Bu, aduh Gak bisa pun saya harus sekolah Luan lu sekolah saya, dia masih utang gitu loh Maaf de, ibu ini sudah meninggal Duh, gak bisa ini, gak bisa Gue harus buang em Maksud gue taro bayi ini di pantiasuhan secepatnya Pergi, bayi itu cuma bakal bawa sial di pantiasuhan ini Tapi kenapa bu, bukannya harus pantiasuhan nerima bayi apapun tanpa pandang bulu ya Ya lu liat aja pake mata lu sendiri Kaki bayi itu, kaki bayi itu kena kutukan Tapi ini bukan kutukan bu Kamu tau dari mana ha, emangnya kamu yang ngelahirin Dan kalo emang kamu gak mau ngerawat dia Ya udah balikin aja ke tempat kamu pungut sebelumnya Atau ngetarok aja kayak di tong sampah gitu Susah banget Gila, gak nyangka gue ibu-ibu segila Lu bisa jadi ibu panti Apa kata lu? Insyaalan lu, gara-gara lu gue jadi ditampar ibu panti kan Yaudah lah, sementara lu ikut gue dulu deh Iya, iya nih, bayi siapa yang lu bawa ke sekolah? Gak, cu, gue tuh mendadak dititipin bayi sama ibu-ibu gitu Kadang lagi kebelet berak Gak nyampe 10 menit ke ibu-ibu kecelakaan anjir Dan mati di tempat Dih, kalo gue jadi lu ya Gue langsung bawa itu bayi ke pantiasuhan anjir Udah, tapi gak ada yang mau Lah aneh banget, kenapa emangnya? Duh, kalo gue kasih tau nih bayi punya kaki naga Takut lagi nanti orang-orang Pian, ikut ibu ke kantor guru sekarang juga Kenapa ya, bu? Kamu hamil di luar nikah ya? Hah? Enggak kok, enggak, bu Orang saya pacar aja ke kebumunya Terus itu bayi siapa yang kamu bawa ke sekolah, ha? Ibu tau kamu udah gak punya orang tua lagi Jadi gak mungkin bayi itu adek kamu Iya kan? Jangan diem aja Aduh, udah pokoknya intinya Pilih kamu rawat bayi itu atau keluar dari sekolah ini, ha? Eh, emangnya gak bisa dua-duanya ya, bu? Ya gak bisa lah Uang sekolahmu aja masih nunggak 3 bulan, loh Ibu juga capek ya dipanggil kepala sekolahmu Lu ngurusin uang sekolahmu Dasar lu bayi pembos siang Gara-gara lu, gua jadi dikeluarin kan dari sekolah Sebenernya tanpa lu juga Gua pasti dikeluarin sih dari sekolah Gua miskin, anjir Hmm, siapa tuh malem-malem? Pian, gua bawain lu baju bayi, susu bayi, sama popok bayi Oh ini ada baju-bajunya juga Ada, ngapain lu ya mendadak ke rumah gua? Dan sejak kapan lu tau gua punya bayi? Iya apa sih, Yan, yang gua gak tau Gua kan mantan yang masih mencintai lu Terus, lu dapet barang-barang ini dari mana? Ah ini semua gua colong dari adek-adek gua Gua gak ngerti coy beli barang-barang bayi Eh Yan, tapi lu beneran keluar dari sekolah Iya, gak ada duit gua buat berong sekolah sekaligus ngebesarin di bayi Hmm, ah gua ada ide, gimana kalo lu kerja di perusahaan bapak gua aja? Kan lu lumayan pintar ya? Terus disana juga ada penitipan bayi, jadi lu bisa sambil kerja sambil ngebesarin di bayi Wih, ide yang bagus tuh Tapi lu harus tau kalo kaki bayi ini tuh Tapi Dan, lu harus tau kaki bayi ini tuh Hmm? Kenapa kaki bayi ini? Ah, anjurit! Ih, ini beneran kaki dia, bukan kos kaki? Ya bukan lah, ini kaki aslinya weh Tapi, tapi kok kayak kaki naga gitu sih, Yan? Yan, bapak gua udah setuju buat mempekerjakan lu Tapi kayaknya nih bayi gak bisa lu titipin dari penitipan bayi Iya, kalo gitu sama aja, gua kagak bisa kerja Eits, siapa bilang gak bisa? Kan masih ada geng gua Kita berlima bakal gantian izin sekolah buat jagain bayi ini selama lu kerja Emangnya lu yakin mereka mau? Iya, pasti maulah Asal lu tau aja nih, Yan Pertemanan cowok itu lebih setia kawan daripada cewek Bener sih kalo itu Temen gua yang cewek semuanya fake, anjir Eh, Yan, emangnya nih bayi kagak punya nama apa? Dari tadi lu panggilnya bayi-bayi doang Oh, oh, kagak ada namanya nih bayi Lu dari gak? Hmm, oh, oh, gimana kalo namanya Draco aja? Kan cocok tuh sama kakinya Draco Mama, Draco mau es krim Aduh, Draco Udah gua bilang berapa kali Jangan panggil gua mama Gua bukan mak lu Dan gua masih single, anjir Ih, tapi kan Draco mau es krim Ayo dong beliin Yaudah, ya, ya, ayo kesana Oh iya, Pian Papa Adam sama yang lainnya kemana? Kok gak keliatan? Gak tau, kerja kali mereka Lagian lu kenapa tiba-tiba panggil mereka papa sih? Mereka bukan bapak lu, coy Ih, mereka yang suruh biar Draco dapet uang jajan Ehem, selamat siang Apakah bener anda yang namanya Pian? Eh, iya nih Pak Polisi Ada apa ya? Anda ditangkap atas tuduhan penculikan terhadap anak ini Ikut kami ke kantor polisi sekarang Hah? Penculikan? Tapi anak ini tuh Kenapa? Kok kamu berhenti ngomong? Duh, kalo dipikir-pikir Iya juga ya Gue gak ada sulat resmi buat mengadopsi anak ini Hah, dengan anda diem saja Anda sudah membuktikan bahwa anda ini penculik Pian Draco mau main sama Papa Adam Aduh, sabar dulu ya Draco Ini gue lagi ditangkap sama polisi Gara-gara gue dikira culik lu Hah, Pian bodoh Papa Polisi Draco, boleh pinjam telpon gak? Eh, boleh gak ya? Eh, boleh deh Kan kamu korban penculikannya disini Makanya iya Pak Boisi Eh, Draco Emangnya lu mau telfon siapa? Kita kan gak punya siapa-siapa Papa Adam Tahu yang ini si Pian ditangkap polisi Eh, kok kalo mal telpon Adam sih? Aduh, si Adam tuh lagi sibuk banget hari ini di kantornya Kalo gak salah tuh lagi ada pengangkatan jabatan gitu loh Yah, Papa Adam bukan bosnya Aduh, Draco Kalo gitu Draco telpon Papa Justin, Aldi, Jojo, atau JH kali Aduh, jangan gede-gede Nanti dikira gue punya lima suami lagi loh Iya, tapi kan emang iya, Yan Enak aja Mereka semua tuh temennya sama gue Jangan sembarangan ngomong Eh, Pak Polisi Bapak mau tahan kita sampai berapa lama, Pak? Di sini Saya juga ada kerja Saya sibuk Heh, gak usah bawel Atau mau saya masukin kamu ke penjara Hah, emangnya ada hak apa, Pak Polisi Masukin temen saya ke penjara? Loh, Adam, Aldi, Jojo, JH Ngapain kalian di sini? Ngapain lagi? Yang ngurus anak kita dong, Yan Eh, anak kita? Bukan Kalian siapa? Kalo bukan pengacara Gak usah datang ke sini Cepet pergi Ya makanya kenalin dulu dong, Pak Saya ini George Justin Pengacara terkenal di Korea Saya Aldi Firmansha Jenderal di Kepolisian Pusat Anjir Seriusan? Kalian orang sepenting itu? Sabar-sabar Kenalin juga Gue Jojo Yang buka toko sembako Dekat sini sama si JH Wah, untung Papa Justin pengacara Jadi kita bisa bebas deh Iya dong Yuk, Drago Kita makan es krim di sana Yan, gue sama JH kesana ya Lo bertiga urus deh Kasus ini, oke? Jadi, lo mana udah dapet info? Siapa yang ngelaporin gue ke polisi? Udah, Yan Lo dilaporin sama orang Yang namanya Profesor Dokterin Dia tuh profesor gila Yang terkenal Suka bikin monster gitu loh Hah? Monster? Maksud lo? Iya, lo tau kan kakek si Drago? Itu hasil dari uji coba yang dia lakuin Dan emaknya Drago yang netipin Drago ke lo itu Itu anak buahnya yang berhasil melarikan diri Tapi keburu dibunuh sama si dokternya Eh, sabar-sabar Kalau dia bisa ngelaporin gue ke polisi Berarti dia tau dong rumah gue dimana? Iya, dan pastinya dia juga tau, Yan Kalau si Drago Hasil uji coba dia ini Masih hidup sampai sekarang Kalau gitu si Drago Yan, gawat Yan ini si Drago Yan gawat Yan Ini si Drago mendadak Diculik sama segrombolan cowok botak Hah? Terus si J.H. mana? Si J.H. ikut diculik bareng si Drago? Enggak, Yan Si J.H. tuh udah babak blur banget Dipukulin pake palu Sama segrombolan cowok botak itu Dan sekarang dia udah dibawa sama ambulans Aduh, anjir Gue harus gimana nih? Gue gak bisa biarin si Drago diculik sama cowok botak Dan gue juga gak bisa ninggalin J.H. Sendirian di rumah sakit, anjir Udah, Yan Mending lu tenang dulu deh, Yan Tadi gue sempet pakein gantungan ke tasnya si Drago kok Dan di dalam gantungan itu udah gue tanam pelacak Hah? Seriusan lu? Berarti lu tau dong Drago lagi dibawa kemana? Tau, dari alur yang gue liat Kayaknya si Drago ini lagi mau dibawa ke hutan deh, Yan Mendingan cepet kita nyusulin dia sekarang juga Jo, gue titip J.H. sama lu ya Dan lu juga jangan lupa obatin semua luka-luka lu ini, oke? Duh, gak bisa, Yan Kalo gue berobat nanti siapa yang jagain toko sembako gue? Aduh, jaga toko itu besok-besok kan masih bisa Gak jaga toko sehari juga gak bakal bangkrut tuh toko Obatin luka-luka sekarang juga, awas dulu Nih, Yan, biar lu lebih tenang Mending lu aja yang pake ini Aduh, buat apa anjir? Yang gue taro di tasnya si Drago tuh juga bisa buat denger percakapan mereka Jadi setidaknya lu bisa tau deh keadaan si Drago itu gimana sekarang Eh, anak bocil Kenapa lu dari tadi diam aja? Gak takut? Ngapain takut? Drago punya lima papa dan Pian Mantap, Drago Wah, emang papa-papamu ini yang paling bisa diandalkan Aduh, Dap, ini bukan saatnya buat lu senang soal hal begituan Ini si Drago lagi diculik, anjir Eh, maaf, Yan, gue kesenangan dipuji Drago Gimana, Yan? Lu ada denger mereka ngomong lagi gak? Enggak, Dani Aduh, gue takut banget si Drago dikasih obat biyus Cuy sama penculiknya Bisa jadi si, Yan Itu kemungkinan terburuk yang bisa terjadi sih Sialan nih bocah Sama sekali gak takut dong sama kita, bos Apa perlu kita siksa dia? Biar dia tau rasa Weh, weh buruan dong Ini si Drago kayaknya mau disiksa, anjir Coba aja Gue juga penasaran sekuat apa hasil uji coba gue Kakek kaki Drago kayak gini tuh Gara-gara kakek jadiin Drago uji coba ya Iya Kenapa lu tanya-tanya, ha? Tapi kenapa, kakek? Kan Drago juga pengen punya kaki normal ya Normal? Di dunia ini kita gak butuh yang namanya normal Tapi kuat Karena kalo lu lemah, lu cuma bisa dibully dan jadi sampah masyarakat Oh gila Ini Yang bener aja Gila yang profesor itu ngomong kayak gini ke Drago Dam, gimana Dam, lu udah ketemu lokasinya si Drago? Udah Yan, tapi ini signalnya lama-lama ilang Kayaknya Drago dibawa ke hutan yang gak biasa deh Gimana nih? Udah gue duga, pasti dia dibawa ke lab profesor gila itu Ayo kita buruan kesana sebelum signalnya hilang total Eh Yan, gimana? Dari tadi si Drago ada ngomong apa lagi gak sama penculik-penculik itu? Belum ada nih, di dari tadi, fix banget gak sih itu si Drago udah debius biar bisa diem dia Eh udah-udah, jangan negative thinking dulu Eh sana lu, masuk dan ngumpul tuh sama hasil-hasil uji coba lainnya Hah? Hah? Hasil uji coba lainnya? Eh, apa jangan-jangan ada anak-anak lain lagi selain Drago yang diculik sama profesor itu? Sumpah, lu gak salah dengerin barusan? Sebenernya Ndi, ini gue gak salah denger, gue yakin banget Eh anjir, apa jangan-jangan anak-anak yang hilang di kota ini semua juga ulahnya si profesor itu lagi Sumpah, itu bisa jadi banget Yan, sorry banget, kayaknya gue harus tinggalin kalian deh Gue harus ke kantor pusat secepatnya, karena kasus ini lebih besar daripada dugaan gue Iya, gak apa-apa, lu balik aja, gue disini masih ada Justin sama si Adam kok Oke-oke, gue juga bakal kirimin anak buah gue buat bantuin kalian ya nanti Weh anjir, kok lu kasih si Aldi balik sih? Dia kan yang paling jago berantem diantara kita semua Aduh, kalau emang lu takut, udah lu gak saya ikut, lu pulang aja sana Biar gue sendiri yang maju Hah? Gue, gue gak takut kok Yan Tapi kayaknya lebih baik kita masuk pas anak buahnya si Aldi dateng gak sih? Kalo tunggu anak buahnya si Aldi dateng, bisa-bisa si Drago udah jadi mayat anjir Hah? Kok aneh banget sih anjir? Di luar lab itu sama sekali gak ada yang jaga weh Wah, fix banget itu pasti jebakan gak sih Yan? Gak mungkin mereka seceroboh itu Ah, jebakan atau enggak, kita liat aja nanti Hmm, produk gagal kayak kalian tuh enakannya langsung dibakar biar gak bikin susah nanti Weh, weh, si profesor itu berniat bakar semua anak-anak itu hidup-hidup cuy Lagian yang nyuruh bunuh kalian juga pemerintah Jadikan yang dosa pemerintah, bukan gue Bye-bye Hah? Lagian yang nyuruh bunuh kalian juga pemerintah Jadikan yang dosa pemerintah, bukan gue Bye-bye Hah? Anjir, pelacaknya, pelacaknya rusak weh Gue udah gak bisa denger apapun lagi dari si Drago Udah-udah, tenang dulu Yan, jangan panik Gue gak mau tau, kita harus masuk ke lab itu sekarang juga Gila, asapnya tebel banget cuy Anjir, apa-apaan ini, Ih? Hah? Kenapa, Dan? Ih, ini ada anak kecil di dalam aquarium Tapi, tapi setengah badannya Setengah badannya kenapa? Kalau ngomong, jangan setengah-setengah, Anjir Setengah badannya gurita, Anjir, Yan Dia gak punya kaki kayak manusia Minggir, kita harus keluarin dia dari aquarium sekarang juga Tapi, Yan, kayaknya Kayaknya anak ini udah gak bernyawa lagi deh Kalau gitu harus gue videoin, gue viralin di social media Iya, biar orang-orang pada tau kegilaannya si dokter ini Tapi, Yan, lu kan tau sendiri Zaman sekarang tuh gak bisa nge-share video sembarangan Apa kata Adam bener, Yan? Dan publik juga bakal pikir kalau video itu editan Lu gak punya bukti kuat, Yan? Anjir lah, kenapa sih di dunia ini harus ada profesor gila Kayak si profesor dokter ini tuh? Anu, mending kita buruan selamatin si Drago deh, Yan Anak kayak gini, gue yakin banget pasti masih banyak Iya juga, Yan, mumpung lagi gak ada penjaganya sama sekali nih Kakak, kakak ini anak buahnya profesor kan ya? Anjir, Yan, kok tangannya bercapit gitu sih kayak ke piting? Atau Tolongin profesor, kak, dia lagi diserang sama anak-anak disana Eh, kalau gue ke tempat profesor, gue bisa langsung tau kan posisi Drago dimana Oke deh, tunjukin kami jalan ke profesor sekarang Mana deh, mana profesornya? Profesor gak disini, kak Guys, ayo ikat mereka sekarang juga Eh, maksud kamu apa, deh? Kita lagi gak ada waktu nih buat main-main, kita lagi cari anak-anak Tapi kita ini bukan anak buahnya si profesor Iya deh, kami datang kesini tuh buat nyelamatin kalian Nyelamatin? Udah ratusan orang ngomong gitu ke kami Nyelamatin lah, hidup enak lah Dan semuanya tuh bohong Biar kami nurut dan mau disuntik cairan aneh tiap hari Cairan aneh? Iya, cairan yang bikin satu persatu badan kami berubah jadi bagian tubuh binatang Dan sekarang giliran kalian yang ngerasain suntikan dari cairan itu Tunggu dulu deh, kami beneran bukan anak buahnya profesor Gosa bacot, guys udah buruan langsung suntik mereka Pian, itu suara Pian kan ya? Pian ada disini Draco, itu suaranya Draco masih berurusan Sabar, kalian kenal Draco? Apa jangan-jangan lu ini Pian dan dua cowok ini tuh papanya Draco? Iya, kamu kayak lepasin kami Draco, ini beneran kamu Gak apa-apa kan ya kamu gak ada yang patah, gak ada yang sakit atau kenapa-kenapa? Gak ada kok Pian, Draco sehat-sehat aja Oke, kalau gitu kita harus pulang sekarang juga, tempat ini berbahaya banget Draco masih belum bisa pulang Pian Teman-teman Draco masih banyak yang dikurung dan diikat disana Yaudah, kamu bawa kita kesana sekarang juga Tapi Pian, mereka semua aneh Kalian ketakutan kalau liat mereka Ketakutan? Enak aja Kalau kami takut, kami gak bakal ngebesarin kamu sampai sekarang nih Draco Bener itu kata Pian, kami gak bakal takut kok Apalagi Papa Adam paling berani disini Papa Adam bohong tuh Draco Tadi dia hampir ngompol pas liat Justine Eh udah-udah, mending kita langsung buruan kesana Banyak anak-anak yang harus ditolong, oke? Guys, kenapa feeling gue gak enak ya? Kenapa Tin? Tumben banget lo Lu inget gak sih, Yan? Si Aldi bilang dia bakal ngirimin anak buahnya kesini Tapi kok dari tadi anak buahnya gak dateng ya? Oh iya, gue juga baru inget tadi sebelum ledakan Profesor sempet bilang ke anak-anak Kalau yang suruh dia buat bunuh anak-anak itu Pemerintah, cuy Kalau gitu si Aldi Si Aldi pasti